Selanjutnya saudara, petugas keamanan kereta api dan sejumlah warga panik menyelamatkan seorang anak yang terserempet kereta komuter lain saat sedang bermain di perlintasan rel kereta api di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Korban yang mengalami luka di kepala langsung dibawa ke rumah sakit koja menggunakan angkutan umum. Petugas keamanan kereta komuter lain dan sejumlah warga panik berlarian menyelamatkan seorang anak yang terserempet komuter lain di perlintasan jalan paru-paru Pademangan, Jakarta Utara. Boca berusia 7 tahun bernama Raihan, warga kampung Baharit Tanjung Priok ini kritis karena mengalami luka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Raihan langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah koja Jakarta Utara menggunakan angkutan umum. Menurut warga, Raihan saat itu sedang bermain buruh bersama tiga rekannya di perlintasan kereta api. Namun, saat kereta melaju, korban tidak mendengar dan terserempet hingga masuk ke kolong kereta. Tadi kereta itu dari arah pria ke kota, kemudian dia berhenti. Makanya ada seorang anak di kolong. Kita nggak tahu mungkin siap ke padang atau ada di samping. Belum mungkin, yang tahu ya, masinisnya, teman anak-anak ini sama. Itu anak umur berapa, sekitar umur berapa? 7 tahun, 8 tahun yang. Ini diserempet, masuk kolong. Mungkinan. Tapi keretanya dalam posisi melaju kencang atau nggak, Bang? Melaju sih nggak terlalu kencang. Kurang-kurangnya dia 20-40 lah. Dan sempat berhenti ya setelah kejadian? Kalau kereta KRL, begitu ada kejadian, nggak ada kejadian, dia berhenti. Kasus kecelakaan kereta ini ditangani posek pada Mangan Jakarta Utara. Larangan beraktifitas di jalur kereta api telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2007 tentang Perkereta Apian Pasal 181 Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang berada di ruang manfaat jalur kereta api, menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api, ataupun menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain untuk angkutan kereta api. Bagi masyarakat yang melanggar, dapat dikenai hukuman berupa pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Hukuman tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 199 Undang-Undang 23 tahun 2007. Dengan adanya aturan yang berlaku, diharapkan warga tidak bermain di sepanjang jalur kereta api karena bisa membahayakan. Selain itu, pengawasan dari pihak kereta api juga perlu untuk meminimalisasi kecelakaan di pelintasan kereta.